Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Menghancurkan dan melemahkan menjadi budaya yang sedang berlangsung hari-hari ini. Jika ada orang sukses, jika ada orang maju, mulai ada orang-orang yang memfitnah, mulai ada orang-orang yang nusuk dari belakang, ingin lihat karirnya hancur, ingin melemahkan posisinya, ingin melemahkan kondisinya. Dan itu sebabnya dunia hari-hari menjadi dunia yang menakutkan. Tidak sedikit juga itu terjadi dalam dunia pelayanan. Ketika seorang maju, ketika seorang sukses, ketika seorang dipakai Tuhan. Tidak sedikit orang yang senang mengungkap masa lalunya, mengungkap berbagai kekurangan-kekurangannya, atau bahkan tanpa dasar sama sekali, bicara tentang hal-hal yang negatif yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Hanya berusaha untuk memfitnah, menghina, dan menjatuhkannya. Sehingga menjatuhkan dan melemahkan, menghancurkan hari-hari ini telah menjadi budaya di dalam masyarakat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tetapi ingat, kita masih punya Tuhan. Ketika sudah ditekan dari berbagai pihak, ketika sudah dipocokkan dalam situasi tertentu yang sukar, ingatlah, kita tetap punya Tuhan. Yang memberi kekuatan, penghiburan, dan memberikan mujizat tepat pada waktunya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang membawa kita pada pemahaman tentang firman Tuhan. Sehingga kita menjadikan firman Tuhan dasar keseharian hidup kita. Untuk kita melangkah dalam ketenangan dan kepastian oleh karena kasih Tuhan. Haleluya. Dan dalam program ini, kita bicara tentang membangun dan menghibur. Ketika dunia ini telah menjadi lembah yang menakutkan. Di mana orang senang saling menginjak, orang senang saling menjatuhkan, orang senang saling menghancurkan. Tugas kita sebagai orang percaya, bukan masuk dalam arus seperti itu, bukan juga menangisi situasi seperti itu, tapi tugas kita adalah berbuat sesuatu untuk situasi seperti itu. Jangan tangisi keadaan hidup ini dan berkata, aduh hidup kok keras begini ya, hidup kok susah begini ya. Tugas kita sebagai orang percaya, justru sebaliknya. Tugas kita sebagai orang percaya, justru berbuat sesuatu untuk keadaan seperti ini. Karena Yesus dengan tegas berkata, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Yesus tidak mengutus kita seperti beruang di tengah-tengah serigala. Yesus tidak mengutus kita seperti singa ganas di tengah-tengah serigala. Tapi Yesus mengutus kita seperti anak domba di tengah serigala. Berarti Yesus mau ingatkan ada masa yang sukar, ada situasi yang tidak menyenangkan. Tapi kita tetap bertanggung jawab untuk mengabarkan Injil dan kasih Allah kepada dunia ini. Haleluya. Nah, seolah-olah ku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini waktu kita membahas, membangun, dan menghibur, kita harus sama-sama pelajari dalam kisah Rasul Pasal 13. Kisah Rasul Pasal 13. Kita mau sama-sama lihat dari ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-25. Kisah Rasul Pasal 13. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Paphos dan berlayar ke Perga di Pamphylia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka. Lalu tiba di Antioquia di Pisidia pada hari Sabat. Mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab Nabi-Nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka. Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkanlah. Maka bangkitlah Paulus yang memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Nah berarti dari sini kita bisa lihat bahwa dunia sedang haus dengan pembangunan dan hiburan. Itu sebabnya pejabat-pejabat rumah ibadat itu langsung bertanya, siapa saja yang ada pesan untuk membangun dan menghibur, silahkan. Berarti dunia ini sedang rindu, suami saudara sedang rindu, kata-kata yang membangun dan kata-kata yang menghiburkan. Istri saudara sedang rindu, kata-kata yang membangun dan kata-kata yang menghiburkan. Anak-anakmu sedang rindu, kata-kata yang membangun dan menghiburkan. Tapi dunia ini sedang penuh dengan kata-kata yang menghancurkan dan menyakitkan. Itu sebabnya dunia ini semakin penuh dengan kedendaman dan kebencian Itu sebabnya Paulus bangkit dan berkata Hei orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah Dengarkanlah Allah umat Israel telah memilih nenek moyan kita Dan membuat umat itu menjadi besar Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing Dengan tangan yang luhur Ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu Empat puluh tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di Padanggurun Dan setelah membinasakan tujuh bangsa di tanah kanan Ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka Untuk menjadi warisan mereka Selama kira-kira empat ratus lima puluh tahun Sesudah itu ia memberikan kepada hakim hakim Sampai pada zaman Nabi Samuel Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah Memberikan kepada mereka Saul bin Kisir Dari suku Benyamin empat puluh tahun lamanya Setelah Saul disingkirkan Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka Tentang Daud Allah telah menyatakan Aku telah mendapat Daud bin Isai Seorang yang berkenan di hatiku Dan yang melakukan segala kendaku Dan dari keturunannya lah sesuai dengan Yang dijanjikannya Allah telah Membangkitkan jurus selamat bagi orang Israel Yaitu Yesus Menjelang kedatangannya Yohanes telah menyerukan Kepada seluruh bangsa Israel Supaya mereka bertobat dan memberi diri di baptis Dan ketika Yohanes hampir selesai Menunaikan tugasnya Ia berkata Aku bukanlah dia yang kamu sangka Tetapi yang akan datang kemudian daripadaku Membuka kasut dari kakinya pun Aku tidak layak Nah, saudara ku yang kasih dalam Tuhan Disini menarik perhatian saya Ketika mereka bertanya Siapa yang punya kata-kata yang untuk membangun Dan menghibur Karena memang dunia sedang Membutuhkan Kebangunan Dan kehiburan ini Nah, bagaimana Paulus Membangun jemaat pada saat itu Dia ingatkan beberapa hal penting disini Yang pertama Di ayat ke-17 Dikatakan Dengarlah Allah umat Israel ini telah memilih Nenek moyang kita Berarti Yang pertama Yang membangun dan penghiburan Buat kita Di tengah masalah apapun Ingat Bahwa kita telah dipilih oleh Allah Saudara ku yang kasih dalam Tuhan Mungkin sudah mendengar program ini Yang berkata Bagaimana saya bisa membangun orang lain Bagaimana saya bisa menghibur orang lain Sementara saya sendiri sedang dalam masalah Ingat Sebelum kita bisa membangun dan menghibur orang lain Maka kita sendiri harus membangun dan menghibur diri kita sendiri Lewat apa Yang pertama sadar bahwa kita telah dipilih Tuhan Betul engkau ada tantangan Betul engkau ada masalah Tapi sebagai orang pilihan Allah Allah akan bertanggung jawab Alkitab berkata Allah yang telah memilih engkau Adalah Allah yang bertanggung jawab Dia adalah Alpha dan dia Omega Dia yang memulai sesuatu yang baik dalam hidupmu Dia juga akan menyelesaikan sampai pada akhirnya Berarti yang dapat membangun dan menghibur kita Di tengah masalah apapun dalam hidup kita Yang pertama Ingatlah Bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan Pertanyaan yang sederhana Apakah orang-orang pilihan Tuhan akan menghadapi masa-masa yang sukar? Akan Tetapi di balik masa-masa yang sukar Selalu ada mahkota kemenangan yang luar biasa Haleluya Pertanyaannya Apakah sebagai orang pilihan Tuhan Kita akan menghadapi kegagalan Bisa saja kita menghadapi situasi-situasi yang kelihatannya sebagai kegagalan Tapi ingatlah Allah turut bekerjasama untuk mendatangkan kebaikan Bagi setiap orang yang menghasil dia Berarti ingat Yang membangun dan menghibur kita Bahwa kita telah dipilih oleh Allah Yang kedua Lihat ayatnya ke-17 Masih dikatakan pada bagian terakhir Dengan tangan yang luhur Ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu Dengar baik Berarti yang kedua yang membangun dan menghibur kita Bahwa kita dipimpin oleh Allah Kita dipimpin oleh Allah Oh saudara ku yang kasih dalam Tuhan Dengan tegas Paulus berkata Jika Allah di pihak kita Siapa yang dapat melawan kita Kalau Allah pimpinan kita Siapa setan sampai mau ganggu kita Ketika dia coba ganggu Pimpinan kita akan menyelesaikannya buat kita Jadi ingat Apa yang dapat membangun dan menghibur kita Bahwa kita telah dipilih Yang kedua Bahwa kita telah dipimpin oleh Allah Dan yang ketiga Lihat ayatnya ke-19 Di ayatnya ke-19 dikatakan Dan setelah membinasakan tujuh bangsa di tanah-kanaan Ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka Untuk menjadi warisan mereka Yang ketiga apa Bahwa kita menerima pembagian dari Tuhan Kita menerima warisan Kita menerima hak kita Ketika dunia mau merampas hakmu Sehingga seorang istri berkata Aduh saya gak mendapat kasih dari suami saya Suami-suami berkata Saya gak mendapat perhatian dari istri saya Orang tua berkata Kenapa anak saya begitu Anak-anak berkata Kenapa orang tua saya begitu Tetapi dengar Hak kita terjamin pada Allah Allah memberikan segala sesuatu yang cukup buat kita Segala pembagian yang tepat Dia sediakan buat kita Berarti jelas Kita dapat membangun Kita dapat menghibur diri kita lewat apa Lewat kesadaran bahwa kita telah dipilih Lewat kesadaran bahwa kita dipimpin oleh Allah Yang ketiga bahwa kita menerima pembagian Menerima yang terbaik Yang Tuhan sediakan buat kita Dan yang keempat Yang ke-23 dikatakan Dan dari keturunannya lah Sesuai dengan yang telah dijanjikannya Allah telah membangkitkan juru selamat Bagi orang Israel Yaitu Yesus Berarti yang keempat bahwa kita Memiliki juru selamat Apa artinya kita memiliki juru selamat? Artinya dalam segala perkara kita selamat Kita selamat dalam perjalanan iman kita Sampai menuju sorga Kita selamat di tengah bahaya Di tengah muka bumi ini Kita selamat Meskipun orang memfitnah kita Karena itu Jangan membalas yang jahat Dengan yang jahat Karena kita menyadari Bahwa kita punya juru selamat Kalau kita menyadari Bahwa kita bisa membangun Dan menghibur diri kita Berarti sebagai hamba alat Saya mau ingatkan kembali Tugas kita adalah Membangun dan menghibur orang di sekitar kita Sudah terlampau lama Dunia ini sedang menangis Sudah terlampau lama Dunia ini dikendalikan oleh Stres, emosi, kebencian, amarah, kedendaman Tapi ini saatnya Orang percaya Dimanapun kita berada Kita memberikan kata-kata yang membangun Kita memberikan kata-kata yang menghibur Kita memberikan kata-kata semangat Karena kita sendiri telah dibangun Dan dihibur oleh Tuhan Dengan kesadaran bahwa kita dipilih Kita dipimpin Kita menerima pembagian berkat Dan kita memiliki juru selamat Yang tidak pernah akan mengecewakan kita Haleluya Kalau Bapak Ibu Sudah sekalian Pendengar sekalian Ingin dilayani lebih jauh Hubungi kami melalui telepon Hubungi kami melalui surat Kunjungi website kami Karena kami ada Untuk membawa Bapak Ibu Sudah Senantiasa lebih dekat pada Tuhan Mengalami kasih kuasa Yang luar biasa Haleluya Melalui program ini juga Secara khusus Kami mau berdoa Untuk setiap surat sekalian Surat-surat yang mau didoakan Secara khusus Boleh taruh tangan kanan Surat di dada Dan saya mau berdoa Buat setiap surat sekalian Bapak Hamba doa buat yang sakit Hamba doa buat yang berbeban Berat Hamba percaya Bagi Yesus Tidak ada perkara yang mustahil Hamba berdoa Di dalam nama Yesus Tuhan Tuhan bangkitkan iman mereka Bawa mereka pada pengalaman Mujisan Sehingga kemenangan Itu menjadi bagian kesarian Dalam hidup kami Di dalam nama Yesus Kami berdoa Bapak Hamba juga doa Buat mereka yang sedang down Sedang Sedang gak punya kepastian Mereka yang selama ini Mungkin gak pernah membangun Dan menghibur orang lain Suami-suami yang hanya Mengkritik istrinya Istri-istri yang selalu Hanya melihat kesalahan suaminya Bapak Hamba berdoa Di dalam nama Yesus Sehingga sikap kami Boleh senantiasa Membangun Menghibur Dan memberi kekuatan Buat orang lain Di dalam nama Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Sebabku yang kasih dalam Tuhan Kita sudah berdoa Ingat Dapati janjinya Daud berkata Dulu aku muda Sekarang aku telah menjadi tua Tidak pernah aku lihat Anak cucu orang benar Meminta-minta roti Berarti Allah-Allah Tuhan Yang bertanggung jawab Buat kita Biarlah kita beriman Bersemangat Bersuka cita Bersorak-sorai Menghadapi segala perkara Karena kita tahu Gunung batu keselamatan kita Adalah Yesus Yesus Tuhan Yang senantiasa Memberi rasa aman Buat hidup kita Sampai berjumpa Pada program berikut Doa saya menyertai saudara Dan jangan lupa Jadikan hari ini Harinya Tuhan Haleluya